Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 92 Pengcun, Ho Ye U membawa sejumlah prajurit untuk membantu penduduk mendatangkan lebih banyak lagi alat pertukangan ke tenda mereka Dalam waktu beberapa hari, meriam air yang diperlukan sudah selesai Siopo segera memerintahkan agar meriam-meriam air itu diangkut ke atas bukit, dan moncongnya diarahkan ke tembok kota Para prajurit bersorak-sorai, meriam ditembakkan sebanyak tiga kali sebagai tanda perang akan dimulai Kuali besar juga sudah disiapkan, bongkahan salju dimasukkan ke dalam kuali panas dan dididihkan Setelah itu mereka menggunakan tong untuk menuangkannya ke dalam meriam air itu Saat itu Tol Busin sedang tertidur lelap di balik selimutnya yang tebal Tiba-tiba dia mendengar suara meriam ditembakkan, cepat-cepat dia melompat bangun dan secepat kilat pula menggunakan pakaiannya Dia berlari keluar untuk melongok lewat tembok kota Ketika itu angin bertiup dengan kencang dan langit gelap Dalam remang-remangnya cuaca diang melihat para prajurit kerajaan Cheng sedang mengisikan sesuatu ke dalam batang pohon Maka hatinya bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar seruan para prajurit itu disusul dengan semprotan air dari beribu-ribu batang pohon Tol Busin terkejut setengah mati Aduh jeriknya keras-keras, sekumpulan air panas menyembur ke arah dadanya Walaupun cuaca sangat dingin dan air panas yang mencapai tubuhnya hanya terasa suam-suam kuku Namun derasnya air membuat tubuhnya terpelanting ke belakang Beberapa serdadu yang berdiri di dekatnya cepat-cepat membangunkan panglima itu Namun dalam waktu yang bersamaan mereka juga memekik terkejut Pancuran air yang jumlahnya tidak terkirakan menyemprot ke arah mereka Dalam sekejap mati seluruh kota ya kelang penuh dengan uap putih Hal ini disebabkan hawa air hangat yang mengenai salju di atas tanah Hati Tol Busin menjadi panik melihatnya Bangsa Cina yang bodoh kembali menggunakan ilmu sihir teriaknya histeris Dari dalam batang pohon tau-tau bisa menyemprotkan air Tentu saja mereka menganggapnya sebagai ilmu sihir Dengan gugup dia berkata pula Cepat tembak jangan sampai bangsa Cina yang bodoh itu Memanjat ke atas tembok kota Sejak hari itu dia ditelanjangi anak buahnya Dan diarak kembali ke kota Wibawanya sudah jatuh Serdadunya tidak terlalu memperdulikan perintahnya lagi Mereka meninjau situasi yang sedang dihadapi Kalau membahayakan jiwa Mereka memilih tidak menuruti perintah panglimanya Sedangkan saat ini mereka melihat pancuran air yang tidak henti-hentinya menyembur ke dalam kota Setiap orang berusaha menghindarkan diri Siapa yang kerajingan menuruti perintah Tol Busin Para laki-laki Cina yang ada di dalam kota Ya Kelau sejak semula sudah dibunuh oleh anak buah Tol Busin Yang tersisa hanya beberapa perempuan yang masih muda Mereka dipaksa menjadi gundik para pembesar Loset Bagi yang tidak mau akan dihukum mati juga Jadi, dalam kota itu sekarang hampir seluruhnya merupakan bangsa Loset Ketika terjadi keributan Mereka berbondong-bondong keluar untuk melihat apa yang terjadi Otomatis mereka pun terkena semprotan air dari meriam batang pohon yang dilancarkan prajurit Siopo Tubuh mereka dari kepala sampai ke kaki basah seketika Mula-mula airnya memang terasa hangat di badan Namun karena dinginnya cuaca Sebentar saja pakaian mereka sudah berlapis es bangsa Loset terkejut setengah mati Cepat-cepat mereka membuka seluruh pakaian dan sepatu Mereka sadar apabila hal ini tidak cepat dilakukan Maka dengan bertambah dinginnya cuaca Pakaian serta sepatu mereka akan membeku menjadi es saat itu Apabila mereka ingin melepasnya Pasti sudah sulit sekali Namun kalau dibiarkan akan lebih berbahaya Bayangkan tubuh yang ditutupi pakaian dari es Dalam waktu beberapa jam saja mereka akan mati membeku Suasana di dalam kota ya kelau jadi kacau balau Suara jeritan dan tangisan membaur menjadi satu Air yang menyembur di atas tanah sebentar saja sudah menggumpal seperti bubur Kaki bangsa Loset yang telanjang menginjak di atasnya Dinginnya jangan ditanyakan lagi Suara jeritan semakin menjadi-jadi Mereka berdesak-desakan untuk memanjat ke tempat yang lebih tinggi Bahkan sebagian di antaranya naik ke atas genteng Tol busin mengenakan mantel yang terbuat dari kulit harimau Tangannya membawa sebuah payung besar Dia kembali ke Arna untuk melihat perkembangan Tiba-tiba dia mendengar salah seorang serdadunya berseru Lebih baik kita menyerah saja Tol busin marah sekali Siapa yang berani mengacau di sini? Seret dia keluar dan penggal kepalanya bentaknya garang Para serdadunya melihat Tol busin mengenakan mantel kulit yang tidak dapat merembes air Pasti tubuhnya hangat sekali Dan sekarang dia berdiri sambil bertolak pinggang dan marah-marah Tentu saja anak buahnya merasa tidak puas Salah satu di antaranya mengambil sebongkah es batu Dan dilemparkannya ke arah Sengpang 5 Tol busin marah sekali Lalu mencabut pistol pendeknya dan bangga Dada orang itu tertembak dan mati seketika Sekarang giliran serdadunya yang berang Beramai-ramai mereka memunguti bongkahan salju dan ditimpukan ke arah panglimanya Bahkan ada beberapa di antaranya yang menerjang ke arah Tol busin Hingga orang itu jatuh bergulingan di atas hamparan salju Di saat ribut-ribut itu, sepasukan serdadu lainnya muncul dari dalam kota Serdadu yang mula-mula menerjang Tui Bosin takut akan timbul keonaran di antara orang sendiri Maka terpaksa mereka melepaskan Sengpang 5 Baru saja Tui Bosin berusaha bangkit dari hamparan salju Dua semburan air yang keras mengenai kepalanya sehingga dia kebasahan juga Kakinya mencak-mencak, air yang mengalir lewat kerah mantelnya membasahi tubuhnya sehingga dia merasa kedinginan Dalam keadaan demikian terpaksa dia meminta anak buahnya untuk melepaskan pakaian dan sepatunya Prajurit kerajaan Ceng yang melihat kepanikan serdadu Loset tentu saja merasa senang sekali Ada yang bertepuk tangan keras-keras, ada yang bersuit sambil menari-nari Ada yang menyanyikan lagu macam-macam, bahkan ada yang menyenandungkan lagu rabasana-rabasini gubahan siaupo Pengcundan yang lainnya bertambah sibuk, bongkahan salju yang diambil semakin banyak Api terus membara di bawah kuali, dan air panas yang disemprotkan ke arah tembok kota pun semakin meluap Siapapun tidak menyangka kedasyatan meriam air yang dilancarkan siaupo Serdadu Loset kehilangan kendali masih ada sebagian yang bisa berpikir panjang Mereka mengeluarkan meriam untuk balas menembak, namun hal ini tidak berlangsung lama Air yang menyembur mengenai moncong meriam, dalam sekejap juga membeku menjadi es meriam Meriam itu malah menjadi barang rongsokan yang tidak terpakai Atap rumah, jendela dan bagian lainnya yang terkena guyuran air juga langsung membeku cuaca di dalam kota itu semakin dingin Pakaian kering yang disimpan untuk salin menyerap hawa dingin sehingga tidak dapat dikenakan Bahkan lantai di dalam rumah pun tidak luput dari genangan air yang akhirnya membeku menjadi salju pula Keadaan di dalam kota itu hampir tidak terkendalikan lagi Siaupo senang sekali melihatnya Dia bermaksud menyuruh anak buahnya untuk mempergenjar serangan Namun tiba-tiba melihat bongkahan salju di permukaan sungai tinggal sedikit Paling-paling untuk mengisi puluhan meriam batang pohon lagi Hatinya menjadi kecewa seketika Dan wajahnya pun berubah murung Dia benar-benar tidak tahu care apalagi yang harus ditempuh apabila serangan kali ini gagal Namun justru di saat itulah pintu gerbang utama kota terpentang lebar Ratusan serdadu berhamburan keluar sambil berteriak Menyerah Kami menyerah luka di kepala leng pusuk seperti sembuh setengahnya begitu mendengar suara itu Dia segera memerintahkan seribu prajurit dari pasukan berkudanya untuk maju ke depan Dan menghampiri para serdadu yang menyerahkan diri itu Yang menyerah duduk di atas tanah teriaknya lantang Serdadu loset tidak mengerti apa yang dikatakannya Mereka saling memandang dengan rekan-rekannya Seorang prajurit kerajaan Cheng menunjuk ke atas tanah dan berkata Duduk Duduk tepat pada saat itulah pintu gerbang kota dirapatkan kembali dari atas tembok Muncul beberapa moncong meriam dan ditembakkan ke bawah sehingga puluhan serdadu loset mati seketika terkena ledakannya Prajurit kerajaan Cheng memberikan meriam air ke arah atas tembok kota Begitu serdadu loset menembakkan meriam Mereka juga menyemprotkan air dalam waktu yang bersamaan meriam yang luncur ke depan Langsung terpental membalik oleh kencangnya semburan air Jatuhnya tepat di atas tembok tempat para serdadu loset sedang mengintai blam Terdengar suara dentuman meriam disusul dengan jeritan yang menyayat hati Serdadu loset yang ada di atas tembok mati dengan tubuh hancur akibat senjata yang makan tuan Siopo bertepuk tangan keras-keras Dia tidak menyangka semburan air yang kuat dapat membalikan meriam yang sedang meluncur Semangatnya terbangkit kembali keyakinannya juga semakin bertambah Tulebosin membentak dengan suara keras Dia menyuruh anak buahnya yang lain menggantikan kedudukan serdadu-serdadu yang mati Tapi anak buahnya malah memalingkan kepala Tidak ada seorang pun yang menuruti perintahnya Tulebosin marah sekali Dia mengulurkan tangannya untuk memukul salah seorang serdadu yang ada di dekatnya Serdadu itu menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindar Tentunya Tulebosin tidak sudi melepaskan orang itu begitu saja Dia langsung mengejarnya Tapi apa mau dikata Tiba-tiba kakinya tergelincir dan jatuh terpeleset Ini yang dinamakan sudah jatuh tertimpa tangga pula Seorang serdadunya yang lain cepat-cepat mendorong Tulebosin Sehingga dia terjatuh ke dalam sebuah lubang yang tadinya digunakan untuk menempatkan meriam Tulebosin berusaha memanjat ke atas Tapi salju yang terdapat di sekeliling liang itu licin sekali Berkali-kali Tulebosin mencoba Namun berkali-kali pula dia terperosok lagi Tolong aku Tolong aku serunya Sementara itu Air yang deras masih menyembur ke dalam kota Lubang tempat Tulebosin terperosok pun terkenang air Tulebosin semakin kelabakan Sedangkan para serdadunya malah berkerumun untuk melihat keadaannya yang mengenaskan Air yang menggenang di dalam lubang perlahan-lahan membeku menjadi salju Tulebosin berusaha meronta Namun tidak ada gunanya Sesaat kemudian Setengah tubuhnya sudah tertimpa salju Sementara itu Tampaknya para serdadu losat sudah bersatu hati Mereka membuka pintu gerbang lalu berhamburan keluar sambil berseru Menyerah karena perasaan hatinya yang terlampau gembira Siopo sampai melompat turun dari kudanya Lalu menari-nari Mulutnya mengoceh macam-macam Namun tidak ada seorang prajurit mengerti apa yang diperintahkannya Untung masih ada beberapa komandan lain yang sudah berpengalaman dalam peperangan Dia segera mengambil alih tugas siopo Serdadu losat yang menyerah segera dikumpulkan menjadi satu Kemudian dia memerintahkan ratusan anak buahnya agar masuk ke kota untuk mengambil benda-benda yang bermanfaat bagi mereka Dalam keadaan seperti ini, otomatis siopo, seunggota dan beberapa pembesar lainnya juga mendapatkan banyak rejeki Sebagian harta benda yang tidak terkirakan nilainya dibawa kehadapan siopo Pihak mereka sudah berhasil memenangkan perang kali ini Malam harinya diadakan perjamuan besar-besaran Sebagian besar prajurit kerajaan Cheng masih bekerja keras Kalau tadi mereka membekukan kota Ya Kelang Sekarang mereka justru mencairkan esnya agar mengalir kembali ke dalam sungai Pekerjaan ini pun bukan pekerjaan yang mudah Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukannya sedikit demi sedikit Songgota dan lainnya memberikan pujian kepada siopo Mereka mengatakan belum pernah ada peperangan yang berhasil segemilang ini dari zaman dulu Salah seorang utusan kaisar yang kebetulan masih ada di sana berkata Ketika hamba berangkat dari kota raja Sri Baginda menyuruh hamba melihat perkembangan yang sedang berlangsung Beliau juga meminta hamba menyampaikan kepada Wita Iswe agar jangan terlalu banyak melakukan pembunuhan Ternyata hari ini Wita Iswe benar-benar berhasil dengan gemilang Yang mengagumkan justru tidak adanya korban yang jatuh di pihak kita Walaupun lawan menggunakan senjata api yang dasyat Sejak zaman dulu mungkin hanya Wita Iswe seorang yang sanggup melakukannya Bahkan kelak di kemudian hari belum tentu ada orang yang sanggup menyamai Wita Iswe Siopo merasa bangga sekali dan sifat membuatnya kumat lagi Untuk menghancurkan sebuah kota seperti Ya Kelau sebetulnya juga bukan urusan yang sulit Satu-satunya kesulitan yang kita temui justru terletak pada sikap Sri Baginda yang pemaaf Beliau tidak ingin banyak orang menjadi korban Walaupun yang dimaksud itu musuh negaranya sendiri Itulah sebabnya aku menunggu sampai hari ini baru mengeluarkan strategi yang satu ini Maksudnya untuk membuktikan kebaikan Sri Baginda Kita semua bekerja untuk Sri Baginda Melakukan peperangan tanpa peduli berapa banyak korban pun yang jatuh Merupakan urusan yang mudah sekali Tapi bila ingin memenuhi firman Kaisar yakni menang dalam perang tanpa jatuh korban Ini memang agak sulit sedikit Tentu saja para prajurit tahu bahwa anak muda ini sedang membual Namun untuk memenangkan perang tanpa jatuh korban dari pihak sendiri Mereka mengakui memang bukan hal yang mudah Hal ini merupakan rezeki dari Sri Baginda dan bakat ajaib dari Witai Suwe Kata Son Gota Dalam peperangan kali ini Dari yang pangkatnya tinggi sampai rendah Semuanya telah mendirikan jasa yang besar Kalau bukan nasib baik yang dibawa oleh utusan Kaisar dan Shota Ijin Kita juga tidak mungkin memenangkan peperangan ini Sahut Siopo Tentu saja utusan Kaisar dan Son Gota senang sekali mendengar kata-katanya Mereka merasa terharu atas kebaikan hati Siopo Padahal ketika perang berlangsung mereka berdua selalu menyembunyikan diri jauh-jauh Kedua-duanya takut terkena sasaran tembakan ataupun ledakan meriam Apa hubungannya dengan nasib baik yang dikatakan Siopo? Tapi dengan ucapan Siopo barusan Berarti mereka berdua juga ikut mendirikan jasa besar dalam peperangan kali ini Hadiah bagi yang berjasa dalam perang paling banyak dibandingkan hadiah Untuk jasa lainnya Siopo paling pandai melihat situasi membagi jasa kepada utusan Kaisar ini tidak akan merugikan dirinya Malah sebaliknya akan mendatangkan keuntungan baginya Sekembalinya utusan ini ke Kota Raja, dia pasti akan membual tentang dirinya setinggi Langit dihadapan Sri Baginda, taruhlah jasanya hanya lima bagian juga akan dikatakan sebanyak sepuluh bagian Kalaupun ada sedikit kesalahan yang pernah dilakukannya Baik Seng Utusan maupun Soong Go tak pasti akan ditutupinya Mereka akan menutup mulut rapat-rapat Mereka makan minum dengan lahap Seorang prajurit datang melaporkan bahwa mereka mendapat kisikan dari Serdadu Loset yang menyerah bahwa mereka telah mengeluarkan tubuh Tolbu Sin Saat itu Seng Panglima sudah mati Beku, seluruh tubuhnya berubah menjadi kehijau-hijauan Ketika masih bayi, orang ini diberi nama yang salah Dia tidak boleh menggunakan nama Tolbu Sin Sin merupakan terjemahan dari Ching yang artinya hijau Seharusnya dia bernama Tolbu Chai Chai sama dengan rejeki, agar rejekinya banyak dan panjang umur Kalau begitu dia tidak perlu menjadi hijau, malah menjadi kaya Kata Syaupo Sembari menarik nafas panjang Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi membeli peti mati guna pemakaman jenazah Cui Bu Sin Setelah menyelesaikan berbagai hal yang diperlukan Syaupo mengutus Soong Go tak bersama utusan Kaisar Segera memacu kuda mereka kembali ke kota Raja memberikan laporan kepada Kaisar Konghai Malam harinya Syaupo dan Syaupo bermalam di rumah yang tadinya ditempati oleh gubernur setempat tungku api membara Selimut dari kulit harimau menutupi tubuh suasananya romantis sekali Tempat ini merupakan tempat nostalgia bagi Syaupo Ketika dia membuka sebuah peti yang terdapat di samping tempat tidur, isinya ternyata baju seragam serta senapan api Syaupo tersenyum Apakah Siang Kong berharap dari dalam peti keluar seorang ratu negara Loset tanyanya menggoda Syaupo tertawa Kau kan cuan puteri dari Tiongkok, jauh lebih baik daripada seorang ratu dari negara Loset Sahutnya tak mau kalah Sengji menjadi geli mendengarnya Sayangnya puteri Tiongkokmu yang asli masih ada di Peking, bukan di sini, katanya Sengjiku yang baik, bukankah pekerjaan kita hari ini dapat dikatakan sebuah jasa yang bukan main besarnya goda Syaupo Wajah Sengji menjadi merah padam Untuk sesaat dia tersenyum tersipu-sipu, meskipun dia sudah cukup lama menjadi istri Syaupo Namun mendengar godaan suaminya, dia masih merasa jengah Syaupo meraih pinggang Sengji dan diajaknya duduk di tepi tempat tidur Berkat bantuanmu, akhirnya kita berhasil merebut kembali gunung Luting San Sri Baginda menganugerahi aku pangkat Luting Kong Tampaknya wilayah ini akan menjadi kekuasaanku di dalam gunung ini Banyak tersimpan emas permata, perlahan-lahan kita menggalinya Suatu hari kelak namaku harus diganti menjadi Wituopo Wih banyak harta, katanya Siang Kong sudah memiliki banyak uang emas maupun perak Biar digunakan sampai seumur hidup juga masih berlebihan sedemikian Banyaknya emas permata juga tidak ada gunanya Aku rasa sebaiknya Siang Kong tetap menjadi Wih Syaupo Wih yang hartanya sedikit Sahut Sengji Syaupo mengecupi Sengji dengan lembut Benar, benar Selama beberapa hari ini aku terus dicekam keraguan Kalau hanya menggali harta saja sih tidak apa-apa Takutnya salah menggali sehingga memutuskan urat nadinaga bangsa Boan Ciu Dengan demikian aku telah mencelakai Sri Baginda Selama ini Sri Baginda selalu memperlakukan diriku dengan baik Bukanlah suatu perbuatan yang terpuji bila aku malah mencelakakannya Namun kalau harta itu tidak digali Rasanya sayang juga lebih baik begini saja Untuk sementara kita jangan menggali harta karun ini Apabila suatu hari nanti Sri Baginda sudah wafat Tentunya kita juga sudah jatuh miskin Sampai saat itu toh masih belum terlambat untuk menggali harta karun ini Katanya pula Baru berkata sampai di sini Tiba-tiba dari dalam peti kemas terdengar suara samar-samar Kedua orang itu saling melirik sekilas Lalu mengalihkan pandangannya ke arah peti Sampai sekian lama tidak terlihat gerakan apa-apa Perlahan-lahan Siaupo menepuk tangannya tiga kali Sung Ji keluar untuk memanggil keempat penjaga yang meronda di depan Siaupo menunjuk ke arah peti dan berkata dengan suara berbisik Di dalam peti ada orang keempat penjaga itu terkejut setengah mati Mereka segera membuka tutup peti Tampak di bagian atasnya penuh dengan pakaian seragam Siaupo memberi isyarat dengan gerakan tangan Para penjaga itu mengerti lalu mereka mengangkat pakaian seragam itu satu per satu Sampai akhirnya tampak sebuah lubang Tepat pada saat itulah terdengar suara Dor Moncong sebuah senapan tersembur keluar Salah seorang penjaga yang berada di bagian paling depan menjerit satu kali kemudian roboh terjengkang ke belakang Sung Ji segera menarik Siaupo lalu berlindung di punggungnya Siaupo menunjuk ke arah tungku api dan memberikan isyarat kembali dengan tangannya Seorang penjaga mengajak rekannya mengangkat tungku api itu lalu dituangkannya ke dalam lubang Terdengar seseorang berteriak dengan bahasa loset dari dalam lubang tersebut Jangan buang bara api, aku akan menyerah disusul dengan suara batuk-batuk yang tidak henti-hentinya Mungkin nafasnya sesak karena asap yang keluar dari bara api Lemparkan dulu senapanmu, lalu merangkaklah keluar perlahan-lahan kata Siaupo dengan bahasa loset Dari dalam lubang menyembul keluar sebuah senapan pendek, kemudian tampak seseorang merangkak keluar Seorang penjaga menjambak rambut orang itu lalu menariknya ke atas Sedangkan seorang penjaga yang lain segera melintangkan goloknya di leher orang itu Jangrut orang itu mengeluarkan asap, tampaknya api yang membakar jenggot itu masih belum padam sehingga dia meraung-raung kesakitan Apakah di bawah sana masih ada orang lain bentak Siaupo? Terdengar sahutan dari dalam lubang Masih ada satu orang lain lagi Aku menyerah Aku menyerah lempar keluar senapanmu teriak Siaupo Tampak sekilas cahaya dari dalam lubang berkelebat sebuah golok dilempar keluar disusul dengan setumpukan kobaran api yang menyala Rupanya orang yang satu ini mengalami kebakaran di rambut kepalanya Para tentaranya atau prajurit yang berada di depan kamar Siaupo mendengar suara gempar di dalam mereka Segera berhamburan datang untuk melihat kejadian apa yang menimpa panglima besarnya Tujuh delapan orang prajurit segera memadamkan api yang membakar rambut dan jenggot kedua orang itu Setelah itu kedua tawanan tersebut baru diikat dengan tali kuat-kuat Tiba-tiba Siaupo menunjuk kepada salah seorang bangsa Loset sambil berkata Kau adalah Wang Patsuki, si kura-kura ayam mampus Tawanan itu menunjukkan wajah berseri-seri Betul, betul pembesar bocah Tiongkok Aku memang bernama Wang Patsuki Seorang tawanan Loset lainnya juga ikut berseru Pembesar bocah Tiongkok Aku bernama Cekonof untuk sesaat Siaupo menatap mereka dengan pandangan ragu Jenggot dan rambut mereka terbakar sehingga tidak karuan Sedangkan wajah mereka merah membengkak namun masih bisa dikenali karena itu dia tertawa terbahak-bahak Benar, benar, kau memang cukri juofu Manusia rendah turunan babi Cekonof gembira sekali Dia tidak paham apa arti kata-kata Siaupo dalam bahasa Cinanya Betul pembesar bocah Tiongkok Aku kawan baik Mual Patsuki dan Cekonof merupakan dua orang di antara para siwi Ratu Sofia Tempo hari mereka berdua mengiringi Siaupo berangkat ke Moskow dari kota Ya Kelang Ketika terjadi keributan tempoh hari Ada empat orang siwi bawahan Ratu Sofia yang telah mendirikan jasa besar Sehingga pangkatnya naik menjadi komandan pasukan perang Di saat terjadi bentrokan kembali dengan pasukan kerajaan Ceng Keempat orang ini diutus kembali untuk meredakannya Akan tetapi kali ini keadaannya justru terbalik Pihak mereka yang mengalami kekalahan Dua di antaranya mengalami musibah Yang satu mati kena ledakan Sedangkan Sabtunya lagi mati Kedinginan sisa dua orang lainnya segera bersembunyi di jalan bawah tanah Mereka berharap dapat melarikan diri keluar kota Tidak disangka-sangka kalau ujung jalan Sabtunya sudah tersumbat Sedangkan ujung sebelah sini merupakan kamar tidur Seng Panglima Mereka jadi mundur salah-maju salah Akhirnya malah ketangkap basah Tempoh hari Xiaopo memang memanggil mereka sebagai Wang Patsuki dan Chu Kejuofu Kedua orang ini tentu saja tidak tahu arti yang sebenarnya Mereka mengira orang Cina aksennya tidak becus Sehingga kata-kata yang diucapkannya agak aneh kedengarannya Itulah sebabnya mereka langsung mengiakan panggilan Xiaopo tadi Selain itu, mereka sering mendengar Ratu Sofia memanggil Xiaopo sebagai bocah Tiongkok Pada mulanya mereka juga menyebut Xiaopo sebagai bocah Tiongkok Tapi setelah Xiaopo mendirikan jasa dan dianugerahi pangkat oleh Ratu Sofia Maka mereka menyebutnya pembesar bocah Tiongkok Xiaopo menanyakan awal kedatangan mereka Lalu menyuruh para prajurit melepaskan ikatan pada kedua tangan tawanan tersebut Kemudian mengajak mereka keluar untuk menikmati hidangan yang telah disajikan Para prajurit khawatir kalau-kalau di dalam lubang masih terdapat para serdadu bangsa Loset Mereka lalu menyusut masuk untuk mengadakan pemeriksaan Akhirnya mereka tahu bahwa lubang itu telah tersumbat di ujungnya sehingga tidak ada jalan untuk melarikan diri Komandan para penjaga segera menghadap Xiaopo dan memohon pengampunan atas ketelendurannya Diam-diam-diam membayangkan apabila ada beberapa serdadu Loset yang bersembunyi di dalam lubang itu dan Xiaopo serta Song Ji kebetulan tidak memergokinya Lalu kedua suami istri itu terbunuh pada malam harinya Kemungkinan kepalanya sendiri harus dipenggal 15 kali atas tanggung jawab yang mesti dipikulnya Keesokan harinya, Xiaopo memanggil Walpatsky dan Cikonov untuk menanyakan keadaan Ratu Sofia Kedua orang itu mengatakan bahwa Ratu Sofia pandai mengatur politik di negaranya Para menteri maupun pembesar setempat tidak ada yang berani membantah apapun yang dikatakannya Sedangkan kedua pangeran lainnya masih kecil-kecil Tentu saja mereka menurut saja apa yang dikatakan oleh kakaknya Cikonov tertawa sambil berkata Cuan Putri kami rindu sekali kepada pembesar bocah Tiongkok Kami diperintahkan kemari untuk mencari berita tentang Anda Apabila kami berhasil bertemu dengan Anda Maka kami harus mengundang Anda untuk bermain-main lagi ke Moskow Pasti ada hadiah besar yang menanti Anda di sana Cuan Putri tidak tahu kalau pembesar bocah Tiongkok yang memimpin peperangan ini Kalau tidak, semuanya toh merupakan sahabat sehati Kawan Karib, tentunya peperangan ini tidak perlu dilanjutkan lagi Kata Walpatski Ah, kalian hanya mengacau Bohong teriak Siopo Kedua orang segera bersumpah seberat-beratnya Mereka menyatakan bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran yang sejati dan tidak mengada-ada Siopo berpikir dalam hati Sri Baginda Toh menyuruhku mencari jalan agar dapat berdamai dengan negara Loset Ada baiknya aku meminta kedua orang ini menjadi penengahnya Oleh karena itu, dia berkata Aku ingin menulis sepujuk surat, kalian harus menyerahkannya kepada Cuan Putri Namun tulisan Cekerayam saja aku tidak bisa, apalagi tulisan Ceng Corang Bangsa Loset Karena itu aku meminta kalian yang mewakili aku menulisnya Untuk sesaat kedua tawanan itu saling memandang sejenak Wajah mereka menunjukkan roman serba salah Sejak kecil mereka biasa hidup kasar Setelah dewasa diharuskan berlatih agar dapat diandalkan dalam peperangan Mana mereka punya waktu untuk bersekolah pada dasarnya Kedua tawanan itu tidak berbeda dengan Siopo Mereka juga buta huruf akhirnya Cekonov mendapat jalan Pembesar bocah Tiongko ingin menulis surat cinta Kita tidak akan mengerti menyusun kata-katanya Sebaiknya kita undang saja seorang ahli sastra Siopo menyetujuinya Dia memerintah beberapa anak buahnya untuk membawa kedua tawanan itu Agar dapat mencari seorang ahli sastra di antara serdadu-serdadu Loset yang telah menyerah Tidak lama kemudian, kedua tawanan itu kembali lagi dengan membawa seorang laki-laki yang bercambang lebat Pada waktu itu, Bang Saloset yang mengerti ilmu surat masih sedikit sekali Ahli sastra yang ikut dalam pasukan perang mempunyai tugas untuk memimpin pembacaan doa dan memberi ceramah agar para serdadu tetap terbangun semangatnya Selain itu masih ada satu tugas khusus yang harus dilakukannya Yakni mewakili para serdadu menulis surat untuk keluarga masing-masing agar para istri dan anak-anak mereka dapat mengetahui keadaan serdadu-serdadu tersebut Ahli sastra itu mengenakan seragam serdadu yang kesempitan, tubuhnya terbungkus ketat bagai bungkus kacang Maka tampak lucu sekali, dia ketakutan setengah mati ketika mengetahui dua orang tawanan sebangsanya mengajaknya menemui Xiaopo Dia berkata dengan suara tergagap-gagap Tuhan memberkati Panglima China, semoga seluruh keluarga Pang, lima besar China dalam keadaan sehat 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 sehati Lalu Xiaopo mempersilahkan orang itu duduk Kau wakili aku menulis sepucuk surat untuk Ratu Sofia kalian, katanya Ahli sastra itu segera mengiakan berkali-kali, prajurit Xiaopo sudah menyediakan berbagai perlengkapan alat tulis yang diperlukan Ahli sastra itu segera mengambil sebatang pit lalu mulai menulis huruf-huruf loset yang mirip cengcorang berjalan Tapi alat tulis yang digunakan bangsa China berlainan dengan yang digunakan bangsa loset pit yang ujungnya berbulu itu sangat lunak Apabila digunakan untuk menulis, hurufnya jadi tebal tipis tidak karuhan Namun dia tidak berani berkata apa-apa, khawatir ucapannya akan membangkitkan kemarahan Panglima besar China itu Tu iis begini, sejak perpisahan kita tempoh hari, siang dan malam aku selalu merindukan Tuan Putri Aku sangat berharap dapat mengambil Tuan Putri sebagai istriku Kalimat yang dibacakan Xiaopo membuat Ahli sastra itu bagai disambar petir, tangannya gemetar, dan tit yang digenggamnya sampai membuat corretan panjang di atas kertas Cekonov segera menjelaskan kepada Ahli sastra itu Pembesar bocah Tiongkok ini merupakan buah hati Tuan Putri kita Tuan Putri sangat mencintainya Beliau sering mengatakan bahwa kekasih bangsa China lebih hebat seratus kali lipat dibandingkan kekasih bangsa Loset sendiri Orang ini ingin mengambil hati Xiaopo itulah sebabnya dia sengaja melebih-lebihkan persoalannya Ahli sastra itu menganggukan kepalanya berkali-kali Betul, betul Memang lebih hebat seratus kali lipat, seratus kali lipat ucapnya berkali-kali pula Meskipun demikian, biasanya dia menggunakan kata-kata kelas tinggi untuk menulis surat kepada ratunya Baru kali ini dia disuruh menulis sepucuk surat cinta Dia tidak tahu bagaimana harus menulisnya sehingga akhirnya dia mengambil keputusan untuk menulis apa yang dikatakan Xiaopo saja Ternyata isinya tidak jauh berbeda dengan surat-surat yang dituiiskan para serdadu untuk istri mereka di kampung halaman Hanya saja kata-kata yang diucapkan Xiaopo lebih membuat bulu Roma merinding Antara lain, kekasihku tersayang, tadi malam aku bermimpi bermesraan lagi denganmu Aku menciummu seribu kali dan lain-lainnya Xiaopo melihat orang itu menulis dengan cepat sekali, maka hatinya merasa puas sekali Kalian para serdadu Bang Saloset seenaknya menduduki tanah negara kami, Sri Baginda Gusar sekali karena hal ini Itulah sebab aku diutus untuk memimpin pasukan perang guna menggempur kalian Sekarang aku sudah berhasil meringkus sejumlah besar serdadu kalian Aku akan memotong tubuh mereka sekerat demi sekerat untuk ku jadikan Xiaosunik, katanya pula Ahli sastra itu terkejut setengah mati mendengar kata-kata Xiaopo Tanpa sadar dia berseru Oh, Tuhanku Xiaopo tidak memperdulikan orang itu Dia melanjutkan kata-katanya Tapi, karena memandang muka cuan putri yang cantik jelita Untuk sementara aku tidak memotong mereka Namun mereka juga tidak akan ku lepaskan begitu saja Sebelum cuan putri berjanji kelak tidak akan ada serdadu kalian yang kembali menduduki tanah Tiongkok kami dengan senaknya Sehingga negara Tiongkok dan Loset akan menjadi sahabat untuk selamanya Namun kalau kau tidak menurut apa yang ku katakan Aku akan memimpin sejumlah besar pasukan perang menuju negara Loset dan membunuh semua laki-iaki yang ada di sana Dengan demikian tidak tersisa satupun laki-iaki di negara Loset yang dapat menemanimu tidur di malam hari Kalau kau ingin ada laki-iaki yang menemanimu tidur Yang tertinggal hanya laki-iaki bangsa Tiongkok kami saja Diam-diam Ahli Safra merasa tidak puas Dia berkata dalam hati Kalaupun kau membunuh semua laki-laki bangsa Loset Yang tertinggal di dunia ini juga bukan hanya laki-iaki bangsa China saja Kata-katamu itu benar-benar tidak masuk akal Dia juga merasa kata-kata yang kasar itu tidak pantas ditujukan kepada cuan putrinya Diam-diam dia merubah kalimat itu menjadi beberapa patah kata-kata yang manis Dia membayangkan bahwa Xiaopo juga tidak akan mengetahui apa yang ditulisnya Namun wakil orang ini sangat teliti Dia khawatir ada jejak yang tertinggal sehingga rahasianya akan terbongkar Karena itu, beberapa kalimat yang diucapkan Xiaopo tadi diubahnya dengan kata-kata yang manis Tapi ditulisnya dalam bahasa Lern Setelah selesai, wajahnya berserisai dan bibirnya tersenyum Terdengar Xiaopo berkata kembali Sekarang aku akan mengutus Wong Pat Seki dan Chu Kejua Fu untuk membawakan surat ini kepadamu Aku juga mengantarkan beberapa macam hadiah Kau ingin menjadi kekasihku atau musuhku Keputusannya ada di tanganmu sendiri Ahli sastra itu kembali mengganti kata-katanya yang terakhir dengan ungkapan yang lebih halus Menteri kecil dari China mengingat budi besar yang telah diberikan oleh cuan putri Sebagai balas jasanya Menteri kecil mengirimkan beberapa macam hadiah Seandainya ada jodoh dalam kehidupan yang akan datang Menteri kecil dengan senang hati menjadi hamba bagi cuan putri Namun dalam kehidupan ini, Menteri kecil mengharap kerukunan kedua negara Bila seluruh serdadu yang tadinya diperintahkan datang Menduduki tanah China ditarik kembali Hamba akan semakin mengingat budi besar cuan putri Demikian tulis Ahli sastra Kalimat yang terakhir merupakan ungkapan keegusan hatinya sendiri Dia membayangkan, apabila kedua negara ini tidak bisa didamaikan Maka dia beserta seluruh serdadu bangsa Loset yang telah menjadi tawanan Patsi akan dihukum mati untuk melampiaskan kedongkolan hati si Panglima Besar ini Si Opo menunggu sampai orang itu menyelesaikan suratnya Kemudian baru berkata Sudah, begitu saja Coba bacakan sekali lagi si Ahli sastra mengangkat surat itu tinggi-tinggi Lalu langsung membacakan sekali lagi isi surat itu Sampai batas yang telah diubahnya Dia tetap membacakan apa yang dikatakan Si Opo Bahasa Loset Si Opo memang terbatas Apalagi dia tidak mengerti bahasa surat Ketika dia mendengar isinya ternyata tidak banyak berbeda dengan yang dikatakannya Maka hatinya merasa puas Dia mana mengira Ahli sastra itu berani mati mengubah beberapa bagian dari isi suratnya Dia pun menganggukan kepalanya dengan puas dan memuji Bagus sekali dia mengambil sebuah cap besar Yang tertera nama serta rangkatnya untuk dicapkan di atas sampul sebuah surat Dengan demikian, surat yang tidak mirip surat cinta Namun berisi kata-kata mesra Juga tidak mirip surat dinas Namun berisi pernyataan Perdamaian kedua negara ini pun selesai Sudah dia sendiri yang memasukkan surat tersebut ke dalam Ampi Op Setelah selesai, Si Opo menyuruh Ahli sastra itu keluar untuk menikmati hidangan yang telah disajikan Kemudian dia memerintahkan seorang Ahli sastra Bangsa Cheng untuk merekatkan surat itu Serta menulis beberapa kata pengantar di depannya dengan menggunakan tulisan Cina Di sini kembali terjadi sedikit kekacauan Ahli sastra berkebangsaan Cina ini Menulis nama yang ditujukan oleh surat itu Yakni Ratu Sofia Namun dalam bahasa Cina Fi yang ada di tengah nama Seng Ratu bisa berarti yang bukan-bukan Maka dia merasa bahwa kata-kata itu harus diubahnya Surat ini ditulis demi kerukunan kedua negara Itulah sebabnya nama Sofia diganti menjadi Sofeisia Feisia artinya pelangi melintasi Sebetulnya orang itu benar-benar kekurangan pekerjaan Apa yang ditulisnya saja tidak dimengerti oleh Si Opo Kecuali dia mengenali tulisan namanya sendiri Sedangkan Bang Saloset juga belum tentu mengerti bahasa Cina Maka kemungkinan tulisan di depan amplop itu tidak akan menjadi perhatian pihak lawan Itulah sebabnya ketika melihat ahli sastra itu menambahkan tulisan panjang di bagian depan dan blok amplop Si Opo segera menghentikannya dengan berseru Sudah, sudah Tulisanmu bagus sekali Bahkan lebih bagus dari tikus Bang Saloset tadi Dia segera menunjuk seorang wakilnya untuk mengambil beberapa macam benda-benda berharga Benda-benda itu merupakan sitaan dari dalam kota Ya Kelang Jadi dia tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk membelinya Setelah itu, kembali dia memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Walpatsky dan Cekonov Kedua orang itu harus memilih seratus serdadu Loset yang telah menyerahkan diri untuk mengawal kepulangan mereka ke negara Loset mengantarkan surat kepada Ratu Sofia Tentu saja kedua komandan itu gembira setengah mati Berulang kali mereka membungkukan tubuhnya dan mengucapkan terima kasih Bahkan mereka juga menarik tangan Xiaopo untuk dicium berkali-kali Jenggot kedua orang itu kasar-kasar sehingga punggung telapak tangan Xiaopo kegelian Pemuda itu pun tertawa terbahak-bahak sambil menahan rasa geli di tangannya Kota Ya Kelang kecil sekali sehingga tidak dapat menampung seluruh prajurit kerajaan Ceng Karena itu, Xiaopo memerintahkan dua orang komandan beserta dua ribu orang prajurit untuk menjaga di kota tersebut Sedangkan dia sendiri membawa pasukan besarnya bergerak ke arah selatan Sebelumnya dia berpesan kepada Lim Heng Chu Yaitu salah seorang dari komandan tersebut bahwa mereka dilarang menggali sumur di kota Ya Kelang Juga tidak boleh menggali jalan di bawah tanah Sisa pasukan yang besar itu mulai bergerak ke selatan Xiaopo memerintahkan para serdadu Losat yang telah menyerahkan diri untuk mengganti pakaian mereka dengan seragam prajurit kerajaan Ceng Dia juga menyuruh beberapa anak buahnya mengajar mereka bahasa Cina Sepanjang jalan mereka diharuskan menghafal bermacam-macam pujian bagi Kaisar Konghai Setelah para serdadu itu hafal luar kepala Dia baru memerintahkan sejumlah prajuritnya untuk mengiring mereka ke kota raja Tidak lupa dia menambahkan bahwa mereka sudah harus menyerukan pujian bagi Kaisar Kerajaan Ceng Begitu masuk pintu gerbang kota raja dan setelah bertemu dengan rajanya sendiri seruan mereka harus diperkeras Dia juga mengatakan Apabila seruan mereka semakin lantang Raja akan semakin suka sehingga ada kemungkinan jiwa mereka akan daampuni Kurang lebih 20 hari kemudian Datang firman Kaisar Konghai menyatakan salut atas kemenangan mereka Siaupo dinaikan lagi pangkatnya menjadi pangeran gunung puncak menjangan tingkat 2 Sedangkan setiap orang yang berjasa dalam peperangan ini juga dinaikan pangkatnya masing-masing satu tingkat Selesai membacakan firman, utusan Kaisar menyerahkan sebuah kotak kayu berukiran kepada Siaupo Anak muda itu menyambutnya sambil mengucapkan terima kasih Dia tahu isinya pasti merupakan hadiah pribadi dari Kaisar Konghai untuknya Ketika dia membuka tutup kotak kayu itu Untuk sesaat dia sempat terpana Isinya ternyata sebuah mangkok emas Di dalam mangkok terukir tulisan pangeran yang paling banyak jasa bagi negara Dia tahu mangkok itu merupakan pemberian Sielong dulu Namun tulisannya sudah dihapus dan dicetak ulang serta diganti kata-katanya Siaupo ingat mangkok emas itu pernah diletakkan dalam lemari pajangan di rumah kediamannya yang lama Mengapa tiba-tiba bisa muncul disini? Dia merenung sejenak Namun akhirnya mengerti Tempo hari rumah lamanya sudah diledakan atas perintah Kaisar Konghai Pasti setelah keadaan aman Para prajurit mengadakan pemeriksaan dan barang-barangnya yang masih bisa diselamatkan Tentu mereka serahkan ke Seng Raja Akhirnya Kaisar Konghai menyuruh orang melegur mangkok emas itu dan mencetaknya dengan kalimat yang baru Kali ini Konghai mceng hadiahkannya kembali kepada Siaupo Maknanya pasti menyatakan bahwa mangkok nasinya sudah pernah hancur satu kali Sekarang dia harus menjaganya baik-baik agar tidak rusak untuk kedua kalinya Siaupo berpikir dalam hati Si Raja Cilik cukup solider terhadapku antara kami harus saling take and believe Dia telah mengampuni berbagai kesalahanku dan aku pun tidak boleh merusak nadinaganya Malam harinya dia mengadakan perjamuan khusus bagi utusan Kaisar selesai bersantap Dia juga menggelar permainan judi Kurang lebih dua bulan kemudian, kembali datang firman dari Kaisar Konghai Namun isinya kali ini ada kerlingan besar dalam pujian bagi dirinya Kaisar Konghai malah mengatakan bahwa Siaupo mengacau saja isi firmannya Antara lain mengatakan, sebagai laki-laki harus bijaksana Yang terpenting mendahulukan perasaan sesama manusia Dalam pandangan pian yang kuasa, manusia di dunia ini tidak ada perbedaannya Meskipun Bang Saloset kasar serta kurang terpelajar Namun kita harus menghargai pernyataan takluk mereka Serdadu yang sudah kalah perang tidak boleh dihina lagi Apalagi mengajarkan mereka menghapal berbagai pujian yang hanya menjatuhkan derajat mereka sendiri Bagaimana perasaan mereka ketika mengetahui apa arti seruan yang mereka luulukan tiap hari itu? Dalam pandangan Kaisar Konghai sendiri Apa yang dilakukan Siaupo itu masih bisa dimaafkan Namun dosanya besar sekali dalam pandangan yang kuasa Ternyata kali ini ilmu menepuk pantat kuda salah alamat Yang ditepuknya bukan pantat kuda tapi kaki kuda sehingga diri sendiri yang tersepak Untungnya muka Siaupo cukup tebal Di hadapan utusan Kaisar itu dia menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya Walaupun dalam hati merasa masa bodoh Diam-diam dia malah berpikir Pasti bahasa Cina Bang Salosep itu kacau balau Sehingga Sri Baginda salah tanggapannya Padahal siapa sih di dunia ini yang tidak senang mendapat pujian? Akhirnya dia memanggil beberapa anak buahnya yang tempoh hari diperintah Mengajarkan bahasa Cina kepada para serdadu Bang Salosep itu Dia memaki Mereka habis-habisan Setelah puas dia malah mengajak mereka berjudi Tentu saja cercaan Kaisar Konghai dalam firmannya tidak dipikirkan lagi Dengan cepat waktu berlalu Musim dingin telah berganti dengan musim semi Meskipun kehidupan Siaupo di tempat itu cukup menyenangkan Namun tidak jarang dia merasa rindu terhadap Ako, Su Cuhan dan istri-istrinya yang lain Tentunya dia juga merasa kehilangan kedua putra dan seorang putrinya Cepat-cepat dia menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan berbagai hadiah untuk dikirim ke kota raja Keenam istrinya masing-masing mendapat kiriman pakaian serta barang-barang keperluan lainnya Namun mereka tahu Siaupo Butauruf Jadi percuma saja bila mereka menulis surat untuknya Akhirnya mereka hanya menyampaikan kata-kata alisan lewat prajurit yang menjadi utusan Siaupo Dikatakan bahwa seluruh keluarga baik yang besar maupun yang kecil dalam keadaan baik-baik saja Semoga Thaiswe dapat secepatnya kembali ke samping mereka Hari ini kembali datang firman dari Kaisar Konghai Selain itu ada sejumlah tentara pilihan serta beberapa pembesar yang mengiringi kedatangan utusan Kaisar tersebut Mereka diharuskan menemani Siaupo yang akan mengadakan perundingan dengan pihak negara Loset Sehubungan dengan datangnya balasan surat dari kedua pangeran dari negara itu Tentu saja surat itu juga ditulis oleh sekretaris negara karena kedua pangeran Loset masih muda belia dan belum berpengalaman dalam masalah politik Utusan Kaisar membacakan surat balasan dari negara Loset Namun karena kata-katanya yang dalam Dia harus menjelaskan artinya begitu selesai membacakan surat tersebut Utusan Kaisar tertawa Rupanya ratu dari negara Loset tidak pernah melupakan kisah asmaranya dengan Nui Thaiswe Hadiah yang dikirimkannya juga banyak sekali Sri Baginda memerintahkan hamba membawa semuanya kemari agar dapat diterima langsung oleh Nui Thaiswe Katanya kemudian Siaupo mengangkat tangannya ke atas lalu menjura kepada utusan Kaisar itu Terima kasih, terima kasih sahutnya Bangsa Loset benar-benar tidak tahu etiket pergaulan seharusnya mereka merendahkan diri Dengan mengatakan sedikit hadiah dari ratu kami Masa membanggakan hadiahnya yang besar Hadiah yang ditujukan untuk Sri Baginda baru harus yang berat Tapi kalau mengirimkan hadiah besar untukku Bukankah akan menjadi bahan tertawaan orang saja? Memang betul, Nui Thaiswe menyuruh para prajurit mengiring serda Dulo Set Yang telah menyerahkan diri ke kota Raja Sri Baginda sendiri yang mengadakan pemeriksaan Ternyata dalam barisan para serda Dulo itu ditemukan seorang pejabat tinggi pemerintahan negara Loset Kata utusan Kaisar itu pula Siaupo menunjukkan Roman terkejut Masa ada kejadian seperti itu tanyanya kurang percaya Orang ini benar-benar licik Dia sengaja berbaur dengan para serda Dulo dan tidak pernah memperlihatkan gerak-gerik apapun Tempo hari Sri Baginda mengadakan pemeriksaan terhadap para tawanan Karena susah mengadakan komunikasi Sri Baginda mendatangkan seorang penterjemah berkebangsaan Holiant Sri Baginda menggunakan bahasa Latin untuk berbicara dengan penterjemah itu Di antara orang banyak ada seorang serdadu bangsa Loset Tiba-tiba wajahnya menunjukkan mimik yang mencurigakan Sri Baginda bertanya apakah dia mengerti bahasa Latin Tapi orang itu terus menggelengkan kepalanya Kemudian Sri Baginda berkata dalam bahasa Latin bahwa orang ini keluar dan penggal kepalanya Orang itu terkejut setengah mati lalu dia segera menjatuhkan diri berlutut serta mengaku bahwa dia memang mengerti bahasa Latin Kata utusan Kaisar itu pula Apa sih bahasa Latin itu? Mengapa Sri Baginda bisa mengerti bahasa Latin yang digunakan sebagian bangsa Loset Tanya si Yopo Sri Baginda sangat cerdas Bahasa Latin sangat populer di kalangan barat Tentu saja Sri Baginda mengerti kalau menggunakannya Sahut Seng Utusan Tapi mengapa Sri Baginda tidak mengerti bahasa Loset Malah mengerti bahasa Latin yang mereka gunakan Tanya si Yopo yang masih penasaran Utusan Kaisar itu kebingungan memberikan jawaban Apa sebenarnya rahasia dibalik semua ini? Tentu saja hamba tidak mengerti Lain kali kalau Taiswe bertemu sendiri dengan Sri Baginda Harap jangan lupa menanyakan hal ini Ujarnya sambil tertawa Si Yopo menganggukan kepalanya berkali-kali Kemudian apa yang terjadi dengan orang Loset itu Sri Baginda menginterogasinya dengan teliti Perlahan iahan rahasianya terkorek juga Rupanya orang ini bernama Yalchinsky Dia gubernur daerah Yakelang dan Nipuju Sahut Seng Utusan Orang-orang yang mendengar keterangan itu langsung mendesah terkejut Pangkat orang ini benar-benar tidak rendah Kata Si Yopo Elia kan? Boleh dibilang di antara para utusan negara Loset yang didatangkan ke negara timur kita Orang inilah yang pangkatnya paling tinggi Mungkin ketika terjadi kekacauan dalam kota Yakelang Orang ini segera mengganti pakaiannya dengan seragam para serdadu Sehingga untuk setian lama kedoknya tidak terbuka Sahut utusan Kaisar itu Si Yopo menggelengkan kepalanya sambil tertawa Bukan begitu Ketika terjadi kekacauan di kota Yakelang tempoh hari Hampir seluruh bangsa Loset membuka pakaian mereka Sehingga telanjang bulat Saking tidak tahan melawan dingin Barulah mereka menyerahkan diri Dalam keadaan demikian Tampang mereka semua hampir sama Mana bisa membedakan mana komandan Mana serdadu atau pembesarnya Memang tidak salah pepatah yang mengatakan pangkat seseorang Hanya bisa dikenali dari penampilan luarnya saja Jadi saudaraku, ini bukan semata metu kesalahanku Bukan para hadirin tertawa terbahak-bahak Mereka berebut menceritakan situasi kemenangan yang diperoleh mereka tempoh hari Utusan Kaisar itu tertawa geli mendengar keterangan tersebut Begitu rupanya ini juga tidak dapat disalahkan Sri Baginda berkata bahwa Si Yopo berhasil meringkus gubernur Yakelang dan Nipuju Jasanya ini besar sekali Sayangnya dia agak ceroboh Sehingga mengira orang itu hanya seorang serdadu biasa Jadi dalam hal ini hitungannya seri Dia tidak mendapat hukuman tapi juga tidak mendapat hadiah apa-apa Si Yopo segera berdiri dan berkata dengan nada menghormat Budi Sri Baginda tidak terkirakan Hamba merasa terharu sekali selama enam hari berturut-turut Sri Baginda Menginterogasi Yalchinsky Berbagai urusan baik yang berhubungan dengan negara Loset maupun para serdadunya Serta kekuatan mereka ditanyakan satu persatu oleh Sri Baginda Bahkan akhirnya Sri Baginda berhasil mendapatkan sebuah informasi penting Seperti yang Wita Iswe katakan Ketika menyatakan takluk Orang ini tidak mengenakan sehelai benang pun Namun toh dia berhasil menyembunyikan sejumlah dokumen penting Kata si utusan pula Si Yopo langsung memaki Neneknya Si Yopo entah bau bacin kartu ceki apa ini Benar-benar banyak akal busuknya Lain kali kalau bertemu denganku lagi Aku akan menunjukkan sedikit kelihayaan di hadapannya Tapi, di mana ada menyembunyikan dokumen penting itu? Masa dia menyembunyikannya di dalam lubang pan? Ketika para serdadu Loset yang sudah menyatakan taklu Harus digiring ke hadapan Sri Baginda Mereka tentunya sudah diperiksa dengan teliti Bahkan rambut, tubuh sampai ketiak pun harus dipentang lebar-lebar Baju mereka juga dilepaskan semua Wita Iswe kan tahu hati bangsa Loset itu busuk sekali Bagaimana kalau mereka menyembunyikan senjata prajam secara diam-diam? Yalchinsky ini juga diperiksa secara teliti Pada tubuhnya tidak ditemukan apa-apa Tapi Sri Baginda melihat ada tonjolan pada ketiaknya Lagi pula metu orang itu berkali-kali melirik ke bagian yang satu ini Maka Sri Baginda bertanya kepadanya Benda apakah yang dikepit dalam ketiaknya itu? Yalchinsky menyahut bahwa ketiaknya terluka sehingga dibalut dengan kain kasar Tapi Sri Baginda tidak percaya begitu saja Beliau segera menyuruh orang untuk membuka perban itu Wajah Yalchinsky pucat seketika Wita Iswe Coba kau tebak apa yang dikempit dalam ketiaknya Pasti dokumen berharga yang tadi kau katakan Bukan si utusan menepuk tangannya sambil tersenyum Memang benar Tidak heran kalau Sri Baginda sering memuji kecerdasan Wita Iswe Ternyata sekali tebak langsung gitu Yang disembunyikan oleh Yalchinsky itu bukan hanya sebuah dokumen penting Tapi juga merupakan firman rahasia dari kedua pangeran negara Loset Sahutnya Seng utusan mengeluarkan sebuah surat dari dalam saku pakaiannya kemudian membacakan isinya Rupanya surat itu merupakan warisan dari Raja Tua Loset untuk kedua pangerannya Dan ketika Yalchinsky mendapat perintah untuk menjabat sebagai gubernur di daerah Yakelang dan Nipuju Surat warisan itu terus dibawanya untuk mengingatkan pesan almarhum rajanya Isinya antara Iain menyatakan bahwa negara China adalah negara yang sangat besar Namun sejak zaman dahulu tidak ada seorang pun dari kaisarnya yang berotak cerdas Negara besar ini mengalami berbagai kemelut Berebutan tahta kerajaan seakan sudah menjadi tradisi bagi bangsa ini Oleh karena itu bangsa Loset harus pandai menggunakan kelemahan mereka untuk menguasai sedikit demi sedikit wilayah China Yang paling penting adalah mengadu domba bangsa mereka sehingga terjadi perpecahan di mana-mana Kalau perlu mengajak bangsa lain untuk bekerja sama merebut negara China Apabila sudah berhasil, barulah enyahkan satu per satu bangsa yang memberikan bantuan sebelumnya Setiap kali utusan itu membacakan isi dokumen rahasia Setiap kali pula Xiaopo memaki, kentut ketika utusan itu selesai membaca Entah sudah berapa kali ucapan itu keluar dari mulutnya Si utusan berkata pula Sri Baginda menyatakan bahwa watak bangsa Loset sangat membanggakan diri mereka sendiri Surat ini dibuat oleh almarhum raja tua Yakni ayah dari kedua pangeran sekarang Raja itu belum tahu kelihayaan bangsa kita